Kalau itu saya sobat berhenti di jembatan itu, karena saya merasa takut. Takut kenapa? Karena sih itu satu pertama agak-agak durang seperti, terus di depan saya itu, saya takut begal itu kan ada orang, saya lihat orang itu kan. Dia berduduk orang itu? Iya kan berdiri. Raksanya duduk kan? Berarti Pak Andi dong. Betul kek. Terus saya lihat motor dari arah kerana itu, Itu motor itu, gulang-gulang itu. Oh, zigzag. Ngorong gini eneng gitu? Iya, itu satu badan jalan itu habis. Sama dia? Iya. Jalannya gede nih. Mari yuk, weng. Weng. Ya, tapi nggak kecil Pak. Gede? Gede, lebar. Ya ati wong, pokoknya jalan itu kayak punya sendiri. Tengah pembatas jalan, itu terbang diangkat. Oh, diangkat. Sama. Diangkat, akhirnya dia oleh. Oh. Orang itu terlempar, langsung ngebentuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya doakan kalian semua dimanapun anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan luar rasa. Oke, seperti biasa, saya akan membawakan berita bilang. Dan kali ini saya akan membahas kasus Sina dan Viki Jawa. Terus, kalau kasus ini sampai 8 terbidana yang mendapatkan tadi. Oke, tanpa gelap-gelap, kita langsung simak. Nah, pagi hari ini saya bertemu dengan orang yang mungkin akan memberikan sumbang sih terhadap sebuah peristiwa di Cirebon 27 Agustus 2016 yang lalu ya. Yang telah memberikan sumbang sih satu di antaranya yang terakhir ini. Semua orang memberikan sumbang sih banyak banget. Cuma yang terakhir ini kan Dede memberikan sumbang sih dengan pernyataan bahwa dia berbohong. Mengakui perbuatannya bahwa dia berbohong. Telah menyatakan melihat anak-anak yang hari ini, bukan anak-anak ya. Terbidana yang hari ini mendekat di penjara dengan poni seumur hidup. Melihat pelemparan, pengejaran. Setelah itu muncul lagi Pak Adi yang dari Udus. Kemudian dia melihat langsung bagaimana peristiwa kecelakaan terjadi pada Vina dan Eki. Atau Eki dan Vina yang disebutkan kecelakaan tunggal. Setelah itu juga ada Pak Ismail. Nah, hari ini saya kedatangkan tamu lagi. Bapak siapa namanya? Nazruddin. Nazruddin. Nazruddin apa namanya sih? Nazruddin. Asli mana? Asli saya Tangerang. Asli Tangerang? Asli Tangerang Selatan. Kerja sekarang di mana? Kalau saya baru kemarin sih. Kalau baru satu bulan ini berhenti. Oh berhenti? Asalnya kerja apa? Kalau saya di Indonesia dengan sepak bola. Kamu main bola Pak Pak? Bukan Pak. Bukan Pak. Masuk Piala Dunia loh. Masuk Piala Dunia itu lawannya berat-berat loh. Australia. Jepang. Saudi ya? Saudi Arabia. Terus? Bahrain. Ya kan? Empat ya? Oh Cina. Bayangin. Kalau dalam istilah politik dapil neraka. Grup neraka. Orang bilang grup neraka. Grup neraka. Grup neraka. Emang pernah ke neraka? Nah. Sepak bola. Sepak bolanya apa? Sepak bola. Di tim sepak bolanya sebagai apa profesi? Ya macam-macam Pak. Saya pernah juga melatih. Pernah. Oh Bapak pernah jadi pelatih? Terus juga Kidman juga pernah. Kidman itu pernah juga di Liga 3, Liga 1. Oke. Kalau pelatih berarti kan Bapak pernah jadi pemain dong? Kalau pemain, dia cuma pemain kampung Pak. Artinya kan biasanya pemain profesional menjadi pelatih? Enggak harus Pak. Enggak harus? Enggak harus. Orang bisa melatih tanpa melewati menjadi pemain profesional? Betul. Bisa saja? Bisa saja. Jadi orang bisa menjadi komentator tanpa pernah tahu bermain bola? Betul. Betul. Orang bisa menjadi analis politik tanpa pernah dia menang di pilkada, menang di pilk. Kerjanya analis saja. Betul. Ya nomornya juga analis. Ya kan? Nah. Kemudian Bapak dulu main Tarkam? Tarkam ya? Di mana main Tarkamnya? Ya di daerah Tangerangan Pak. Oh di Tangerang. Jadi mau kelahiran anak-anak? Enggak masih. Oh. Orang itu masih ada? Orang itu gak lama. Gak lama. Istri ada? Istri ada. Satu atau dua Pak? Satu Pak. Oh satu. Itu gak habis Pak. Satu gak habis ya Pak. Satu gak habis, banyak gak kenyang. Hahaha. Itulah hidup. Istri tinggal di? Sekarang ini di Tangerang sama saya. Sama Bapak. Punya anak? Punya tiga. Tiga. Anak yang paling besar? Yang paling besar sekarang gak sama jadi pelatih. Pelatih sepak bola juga? Di? Di terlebih. Di terlebih. Dia ada beberapa? SSB. Sekolah sepak bola. SSB. Suker School sama Akademi. Akademi sepak bola mana? Itu punya luar Pak. Luar negeri? Iya. Jadi ada di Indonesia. Bapak melatih Akademi sepak bola. Bukan ya anak saya. Anak Bapak melatih Akademi sepak bola. Akademi sepak bola. Luar negeri apa klub? Akademinya. Saya gak tahu Pak. Gak tahu. Enggak bukan. Gak enak. Gak enak buat ini. Oh gak boleh nyebutin. Oh iya. Tapi yang jelas. Saya dulu waktu jadi Bupati. Punya klub. Akademi sepak bola. Asad Jaya Perkasa. Asad. Saya pernah dengar. Itu anak-anak Asadi itu Pak. Saya bikinin kelas. Jadi gini. Dia sekolahnya SMP. SMP nya. Masuk SMP 6. Purwakarta. SMA nya ada yang SMA 2. Nah kemudian. Anak-anak Asad itu. Dia tetap belajar. Di kelas khusus. Anak-anak yang sepak bola. Satu kelas. Kemudian dia terdaftar menjadi siswa. Dan itu berhasil. Sudah ada yang menjadi pemain Tipnas. Nah. Kemudian karena saya berarti jadi Bupati. Jadi gak punya lagi kemampuan kewenangan. Tapi saya rencana ke depan. Saya juga mau bikin lagi. Sekolah sepak bola. Amin. Ya kan. Akademi sepak bola lemur Pakuat. Amin. Bisa. Nanti saya merekrut anak-anak. SMP di seluruh Indonesia. Saya bisa. Selamat pagi. Oh bisa. Selamat dong. Bisa. Nah kemudian. Nanti saya membuat kelas khusus sepak bola. Membuat sistem. Bagaimana mereka itu. Dari mulai bangun. Sampai tidur lagi. Di kepalanya adalah sepak bola. Di kelas. Ruangnya ruang sepak bola. Tapi dia belajar formal sebagai siswa. SMP SMA nya. Kemudian dia pendidikan. Nanti pendidikan. Ruhaninya. Kalau jas manita tiap hari. Pendidikan bahasa. Kemudian bagaimana bersikap profesional. Dia harus. Nanti kalau dia menjadi pemain profesional. Bagaimana dia kalau di luar sepak bola pakai jas dengan baik. Pakai dasi dengan baik. Sepatunya keren. Dan saya ingin didik mereka menjadi profesional. Kalau sekarang mungkin boarding. 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 Boarding bukan yang naik pesawat Pak. Naik pesawat boarding. Oke. Nah. Apa kaitan Bapak dengan peristiwa. Eki dan Pina. Apa orang Tangerang kok Bapak bisa tahu. Kenapa? Sebenarnya 2016 itu saya tinggal. Itu bukan Tangerang Pak. Di Cianjur. Bapak tinggal di Cianjur. Karena isu saya di Cianjur. Saya sore ini mau ke Cianjur Pak. Mau ke Cianjur. Biasakan diri menyapa. Membahagiakan warga. Nah. Kemudian Bapak tinggal di Cianjur. Sama istri. Istrinya orang Cianjur? Iya. Oh iya pantas Pak. Sisinya orang Cianjur. Gitu. Saya juga. Punya anak dari orang Cianjur. Yang paling saya sayangi. Yang paling kecil yang paling saya sayangi. Yang Sukma Ayu. Yang sampai sekarang ayah belum bisa bertemu. Udah. Hampir 6 bulan. Mudah-mudahan nanti. Pada saatnya ayah bisa bertemu. Udah sedih banget sebenarnya. Yang itu. Udah lah. Nanti saya nangis lagi. Udah. Terus gimana Pak? Di Cianjur apa tinggal lagi? Saya tinggal di Cianjur itu dari tahun 1998. 2008 sampai kemarin itu 2019. Nah kemudian. Apa kaitannya dengan kasus PINA dan EGD Cerbun? Itu kejadinya kan tahun 2016. Ya tahun 27 Agustus. Betul. Saya itu dulu itu. Kerja saya. Apa arti. Keliling-keliling kota itu. Kerjanya apa sih keliling kota Pak? Ke sekolah Pak. Masuk ke sekolah. Nambal bola Pak. Oh. Nambalin bola. Bola-bola pulih. Oh Bapak suka berusaha cari nafkah dengan kerjaan nambal bola. Ada yang nambal bola. Ada yang betulin payung. Nambal payung. Ya kan. Ada sol sepatu. Orang Indonesia itu rajin-rajin. Perbaikan-perbaikan. Yang tidak ada itu cuma satu nambal hati. Nah Bapak suka ke sekolah-sekolah. Jadi kerjaan nambal bola. Emang bola kan murah Pak. Hanya 300 ribu. Ya kalau dibandingkan dengan tambal. Lebih murah tambal Pak. Emang bola nih. Nih saya punya juragan bola nih. Yang saya baik banget. Di Majelengka. Yang anaknya jadi anggota di Pereri Gerindra kan. Pak Haji. Oh saya baik banget nih. Sekarang udah bikin bola terus. Ditulisin namanya KDM-KDM. Baik banget dia. Nah itu. Emang bola bisa ditambal? Ya bisa Pak. Kan suka bolong tuh bola itu. Saya ingat lah waktu kecil. Paling sedih kalau udah dapat bola itu kan iuran dulu. Eh udah dipakai. Suka bolong. Bolong. Iya. Bolongnya kenapa itu bola? Rata-rata kalau di sekolah itu kan banyak pohon. Kayak pohon-pohon berduri. Tidak di rumput yang berstandar seperti sekarang. Kenan duri, kawat. Bolong. Terus juga. Di sekolah itu lebih boros dibanding. Di klub-klub. Misalkan klub poli. Karena enggak. Lapangnya enggak. Lapang bola pakai rumput. Betul. Selain itu juga kalau di sekolah itu setiap hari paling pakenya. Bolanya siapa ya? Ya kalau di klub kan dia misalkan latihan satu minggu tiga kali. Berarti kan cuma tiga hari. Oh giliran karena kelasnya banyak. Itu. Tiap hari bolanya cuma itu aja. Saya kan ngalamin. Dulu mah sampai coplok-coplok bolanya. Sampai kulitnya enggak ada. Masih dipakai. Oke. Saking cintanya sepak bola. Nah. Bapak kerjaan. Jadi tukang. Satu bulan ditambah. Harganya berapa? Waktu itu ya. Waktu itu. Tahun 2016 itu. Cirebon bisa dibilang kota yang paling mahal. Oh. Gitu. Tetimbang kota lain. Karena Jawa Barat hampir semua. Kecuali dua. Dua kabupaten yang enggak pernah saya masuk. Satu enggak jalinkah. Kedua sekolah bumi. Karena itu pusat bola sebuah. Jadi saya enggak pernah masuk. Garut. Tasik. Semua. Masalah. Di Cirebon itu. Satu bulan. 15 ribu. Lumayan enggak? Sehari Bapak bisa menambah berapa? Enggak tentu Pak. Bisa 20? Kalau bisa lebih. Bisa karena 20. Kan tambah lebih. Tambah lebih. Tambah lebih. Tambahnya pakai apa sih? Seperti itu plus. Oh. Mirip kayak tambah lebih ya? Betul. Terus kemudian. Sehari 20. Nah kemudian. Bapak kok bisa. Bisa tahu. Peristiwa. Peristiwa. Kecelakaan Eki dan Vina. Kalau saya nyebutnya kecelakaan. Kenapa? Kata Pak Adi kecelakaan. Kata Pak Isk. Kemain kecelakaan. Kecelakaan tunggal. Ya kan? Apa kaitannya Bapak dengan proses dengan kecelakaan tunggal itu? Walaupun hukum mengatakan bunuhnya. Ketika waktu itu saya dari sumber Pak. Sumber ya. Kalau ke sekolah itu kan ada batas waktunya. Jam 12 jam 1 dah. Udah bubar? Bupar. Nah sore itu kan saya biasanya lari ke.. Carinya itu ke lapangan putsal. Oh. Jadi lapangan putsal. Jadi ini waktu itu. Nah waktu itu hujan. Saya pulang-pulang dari sumber. 2016 termasuk yang bumi putsa Bumi, bantuan-bantuan pemerintah untuk desa Semuanya banyak yang bikin lapangan putsa Sekarang pada kosongan Ya itu jamnya sepokoknya udah gak malam Saya jalan dari sumber itu Ya kan? Bapak kalian ke sekolah pake motor? Enggak Ciri pun hampir semua, mungkin hampir semua ya Pak 80% di kota, itu pasti saya yang nambah Yang nambah? Bapak inget sekolah mana aja? Banyak Pak Termasuk SMP 11 SMP 11 yang peristiwa itu? Iya, dekat situ kan daerah-daerah itu daerah sekolah semua tuh Sama siswa, itu kan Kenal gak sama guru? Olahraga Nanti kalau suatu saat saya ajak Bapak Ayo ke sekolah mana Bapak pernah nambah gula? Yang paling detek banget sama saya itu Dulu itu sebenernya bukan di Cirebon Pak Mana? Indramayu Oh Indramayu SMP Negeri Sindang Oh SMP Negeri Sindang Yang depan terminal itu Itu soalnya pernah kejadian Nah itu setelah kejadian itu Pak Di 2016 itu Setelah kejadian itu Kecerahkan itu Saya lihat dulu itu Saya mau pulang ke Bapak kan Yang di Cirebon Bapak inget gak langgaran Bapak SMP mana? SD mana? Banyak Pak Mana tuh? Hampir semua Jalan Tupareb Apa tuh sekolah mana? Jalan Tupareb itu ada Muhammadiyah Terus juga Wahidin ada di situ Oke Kalau nanti suatu saat ke sekolah situ Gurunya pasti masih ada dong Guru olahraganya Kalau guru olahraga kan kadang ada yang udah pensiir Nah itu yang nambahin siapa? Yang nambahin siapa? Yang nambahin siapa? Yang nambahin gulanya? Saya Bukan Yang ordernya gurunya guru olahraga Guru olahraga Artinya dari sekian guru itu Pasti ada dong guru olahraga Yang inget Bapak Kalau satu saat Bapak misalnya Nanti jadi saksi nih Di pengadilan Cirebon Nanti diajakin ke sekolah yuk Sekolah mana? Masih inget guru olahraganya ini? Masih Ya Sekalipun gak Gak tahu nama Mereka masih inget dengan saya Oh iya Artinya kalau ditanya Pada kepala sekolah disitu Atau guru disitu Pernah gak dulu yang nambah sepak bola? Dia kan pasti inget tahu Iya dulu dulu lah Suka ditambah Kalau di sekolah itu kan Emang dulu kan Setiap kita masuk sekolah itu Pasti Ngisi buku tamu Buku tamu pasti ada Tapi di hotel juga buku tamu Pak itu hilang Gak ada Di hotel Atau itu Wah kemarin yang cerita Pak Ismail ya Gak apa-apa Bapak Saya yakin Bapak ini bener Nah Kemudian Apa kaitan peristiwa dengan Yang di jembatan Talun? Seinget aja Pak Ya waktu itu Panjang juga gak apa-apa Karena saya Waktu itu kan Sumpet berhenti di jembatan itu Kena takut Pak Oke Bapak habis itu Waktu itu Terakhir Bapak ke SMP mana Barangkali inget? Saya arahnya itu Dari SMP 11 Terus Jalan sampai ke Sumber itu Oke Berarti melewati Playover Iya Waktu itu siang ya Talun ya Jembatan Talun itu kan Siang Nah Pulangnya kan Sama itu juga kan Pulang itu Waktu malam itu Saya sempet berhenti di Jembatan itu Karena saya merasa takut Itu udah malam Jembatannya dua jalur kan? Itu Dua arah Dua arah Ya Bapak berhenti disitu? Saya berhenti Terus merasa takut? Takut kenapa? Karena disitu satu pertama Agak gelap Gelap Terus di depan saya itu Saya takut begal itu kan Ada orang Saya lihat orang itu Ada di depan itu ada orang Memang disitu sering ada begal? Ya itu yang Ya kan cerita Berbagai sumber Mengatakan bahwa Walaupun sumber itu adalah Kabupaten Cirebon Dan Foresnya adalah Fores sumber Kemudian diambil alih oleh Foresta Nah Kemudian Karena disitu sering ada cerita begal Betul Pernah ibu-ibu jatuh dari motor Ada pernah orang di begal Benar disitu Bapak Disitu lihat ada orang? Ya di depan sana itu ada orang Jadi saya bantai dulu Berarti kata takut Kata takut Kalau Bapak jalan kaki? Ya Karena Bapak sudah dapat uang dong Habis nambat Takut di begal juga kan? Kalau uang mungkin bisa begini Kalau saya kan Yang waktu itu kan Orang punya hape Kejaran Pak Bapak punya hape waktu itu? Ada Oh Bapak waktu itu 2016 sudah banyak orang punya hape Iya Sudah banyak Cuman waktu itu masih pakai BBM Sama SMS Iya betul Waktu itu foto ya Udah foto sudah ada Udah ada Udah ada Dan hape yang populer waktu itu Saya seneng Itu Saya masih seneng pakai hape Komunikator yang panjang Iya Tapi kalau waktu 2016 sih Sudah menjelang 2017 Sudah hapenya udah bagus-bagus Saya waktu itu kan Sudah hampir selesai jadi bufati 2017 saya udah berhenti Nah Bapak disitu udah bawa hape Oke Nah kemudian Takut Bapak hapenya direbut Iya Ada rasa takut itu Nah Terus setelah lihat ada orang itu Bapak Saya berhenti Agak lama juga Saya berhenti Saya merokok disitu kan Duduk Engga Saya berhenti Cuman agak Maksudnya saya ke dalam gitu Agak ke dalam Agak ke dalam Agak ke dalam Cuma saya tetap bisa Bisa melihat orang itu kan gitu Bapak takut lewat Takut orang itu bereaksi Iya Betul ya Terus Terus Saya lihat motor Dari arah kerana itu Dari arah Berarti arah Yang arah Arah kota ya Iya Arah dari SMP 11 Iya Betul Itu Motor itu Bolak-belak gitu Siksa Siksa Kenceng Terus Terus Satu badan jalan itu habis Sama dia Sama dia Dan saya lihat Karena saya fokus Fokus kan ke depan Karena saya Lihat ada orang itu Itu motor itu kan Terus pas belok Terus Belok kesini Belok kesini Belok kesini Belok kesini Belok tanana Ke arah tengah Pembatas jalan Itu Terbang Oh diangkat Sama Diangkat Nah, kemungkinan itu jatuh bannya itu dekat ke pembatas, akhirnya dia olek. Saya sempat melihat lampu motor itu, kalau stang ini kan terlep. Orang ini terlempar, langsung ngebentuk. Saya termasuk yang berkulang-kulang ngomong bahwa motor tidak membentuk telepon, tapi orang yang membentuk, membentuk telepon. Motor itu jatuh di sebelah sini. Saya termasuk yang punya analisi. Nah, terus itu kan bentuk bukan badan, Pak. Kepada? Atas bagian atrium. Helm? Iya, helm. Bentuk telepon, itu keras? Ya, suaranya keras, Pak. Saya nggak bisa bayangkan. Sebenarnya, mohon maaf ya, Pak. Waktu itu, setelah itu saya berpikir, ada rasa bersyukur. Bukan bersyukur karena orang yang tidak akan. Bersyukur, ini bakal rame, jadi saya bisa aman. Bapak bisa selamat dari pengawasan orang itu? Iya. Gitu. Terus? Setelah itu, jatuh kan. Itu kan saya, enggak. Sebelum jatuh itu ada motor dari belakang arah sini. Saya pikir tabrakan sama motornya, tapi itu enggak. Dia berhenti sebentar, terus ke pinggir. Oh, berarti bukan tabrakan. Oh ya, Pak Ismail itu? Nggak tahu, Pak. Ya, itu Pak Ismail itu? Nggak tahu, saya nggak tahu. Itu dari arah yang belakangan? Iya. Gitu. Ya, Pak Ismail sama Purnomo ya? Dari sumber. Dari sumber. Ya, Pak Ismail sama Purnomo, itu namanya. Dia lewat ke situ, berhenti lihat, habis berangkat lagi. Karena takut, ada masalah. Oh. Terus ada motor itu berhenti lagi, ke pinggir saya dekat orang itu kan. Nah, itu motor itu dipikir, dia jalan tuh. Bertiga itu. Siapa? Yang tadi yang saya bilang begal itu. Yang berdiri itu? Jalan kaki? Iya, jalan. Enggak, bukan. Itu nggak berdiri. Awatnya itu duduk. Dia jalan. Dia berduduk orang itu? Iya kan, berdiri terus kan. Nah, asalnya duduk kan? Iya, betul. Berarti padi dong.